Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dan video kali ini kita akan bahas tentang lampu pembunuh nyamuk Prinsip kerja perangkat ini dengan menjebak nyamuk menggunakan sinar ultraviolet 368 Nm Dengan pusaran udara yang cukup kuat diharapkan dapat menjebak nyamuk dan susah untuk keluar lagi Dengan memanfaatkan tekanan angin sentrifugal sehingga nyamuk susah untuk kabur Alat ini diharapkan dapat membunuh nyamuk dalam 3 langkah Dengan menggunakan sinar ultraviolet pusaran angin yang cukup kuat dan tekanan udara sentrifugal Alat ini menggunakan USB charging untuk powernya Oke guys, langsung kita unboxing dulu untuk pembunuh nyamuk Killer Lamp Ini harganya Rp39.000, merek gabur Saya beli di Shopee Ini dia boxnya Pada kotak kemasan sudah menggunakan bahasa Indonesia Gabur, lampu, pembunuh, nyamuk Ini carinya GMWD M01A Di bagian bawah ada 3 fitur utama yaitu sinar ultraviolet Pusaran angin yang kuat dan tekanan udara sentrifugal Antar muka perangkat ini menggunakan USB charging sehingga mudah dibawa kemana-mana dengan desain yang cukup sederhana Menggunakan daya 5W dengan tegangan 5V beratnya hanya 1.4 kg saja nih guys Dan desainnya cukup minimalis dan elegan Langsung kita unboxing ya guys apa saja yang ada di dalam box Ini dia yang pertama ada lampu pembunuh nyamuknya Kemudian ada dokumen petunjuk pemakaian alatnya Ini dia lampunya warna putih Ini enteng banget nih guys Ini kayaknya gak ada 1.4 kg deh Karena ringan banget nih Oke ini dia Untuk gabur Lampu pembunuh nyamuk Ada tulisan mereknya gabur Kemudian di bagian bawah ada lubang-lubang udara Di bagian atas juga ada Untuk bagian bawah ini untuk perangkap nyamuknya guys Biar gak keluar ini jadi lubangnya kecil-kecil banget Ini diharapkan nyamuk gak merobol nih guys Kemudian di bagian atas ini bisa dilepas guys ya Ada kabel USB-nya dan ada beberapa lubang-lubang untuk pusaran angin dan ultravioletnya Ini dia USB-nya Ini bisa menggunakan powerbank maupun menggunakan power adapter handphone Oke kita coba lepas dulu ini dia bentuknya Kalau diperhatikan ini mirip banget dengan alat perangkap ikan guys ya Kalau orang Jawa bilang namanya bubu Untuk perangkap ikannya ini Ada ujungnya lancip seperti ini Ada 4 baut Dan di dalamnya itu ada dinamo dan kipas Kemudian dilengkapi dengan lampu ultravioletnya Untuk lebih jelasnya langsung kita gunakan saja alat ini Oke USB-nya kita pasang dulu Untuk power ini saya menggunakan power adapter Charger handphone ini yang 3 lubang merek Aukey Ini dia Kita coba pasang langsung dan kita lihat seberapa efektif alat ini untuk menangkap nyamuk Kira-kira bagaimana Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi saya yang bisa menangkap nyamuk yang ada di rumah saya Oke langsung kita pasang Dan ini saya siapkan untuk roll meternya untuk dihubungkan ke stop kontak Oke langsung kita colokkan power adapternya ke stop kontak listrik Ini dia lampunya berwarna biru Dan terdengar suara kipas dari dinamuknya nih Ini suaranya mirip dengan suara apa ya Kayak mainan anak-anak yang pesawat-pesawatan itu guys Jadi kalau di malam hari ditaruh di kamar Kayaknya ini cukup berisik guys ya Tapi coba kita lihat seberapa efektif alat ini Kita pasang Oke Kita pasang ini saya pasang di ruang tamu Yang biasanya memang banyak nyamuk di bawah-bawah kursi dan meja Dan lampu coba kita matikan Karena nyamuk ini kan suka dengan sesuatu yang gelap Dengan ruangan yang gelap Oke langsung kita matikan saja Mudah-mudahan bisa menangkap nyamuk nih guys Perangkap kita Oke guys sudah 30 menit alat ini saya pasang di ruang tamu Dan coba kita lihat hasil tangkapan nyamuk kita malam ini Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi ini menangkap sekaligus membunuh Karena di dalamnya ada tekanan udara sentrifugal Yang dengan pusaran udara yang cukup kuat Jadi setelah masuk ke dalam Biasanya itu nyamuknya mati Tara Gak dapet guys Jadi nyamuknya Belum ada yang tertangkap Mungkin karena tempatnya yang kurang menarik Kita coba pindahkan ke tempat lain nih guys Ini yang sering banget banyak nyamuk ini Di bawah meja makan Ini karena gelap Jadi nyamuk itu Kalau kita lagi makan itu sering banget gigitin kaki nih guys Oke coba kita pasang di bawah meja makan Kita pasang Mudah-mudahan Jebakan kita kali ini berhasil guys Oke kita taruh ke tempat yang lebih gelap lagi di bawah kursi Dan power kita hidupkan Nanti kita coba kita lihat lagi Hasil tangkapan malam ini Oke guys sudah lebih dari 30 menit Ini saya pasang di bawah meja makan Yang memang biasanya sumber nyamuk Ini banyak ada disini Dan kira-kira apakah Alat ini bisa menangkap nyamuk dengan efektif Kita coba lihat hasilnya Wah ternyata sama nih guys Song Tidak ada nyamuk yang tertangkap satu pun Oke Saya tidak menyerah Coba kita pasang lagi Dan coba ini saya balik guys ya Kalau ini tadi Perangkapnya lampunya ada di atas Ini coba kita balik Lampunya ada di bawah Coba kita pasang kembali Dan kira-kira hasilnya seperti apa Oke guys sudah hampir satu jam Ini kita pasang kembali dengan lampu yang kita balik Kira-kira seperti apa hasilnya Dan ini dia Tuh malah kita dapatnya semut nih guys Dapatnya malah semut bukan nyamuk Ini memang pusaran udaranya cukup kuat Dan kira-kira apakah ini tidak efektif Karena nyamuknya ini lagi jarang Atau lagi tidak musim Walau-alau nih guys Tapi kalau saya duduk pas lagi makan Lagi minum disini Biasanya banyak nyamuk nih guys Nyamuk kecil-kecil Apalagi di perabotan rumah saya kan Kebanyakan warnanya itu gelap ya Warna coklat tua Warna hitam Jadi ini makin banyak mengundang nyamuk Dan ternyata hasilnya juga sama guys Tidak ada alias zong Ya mungkin saya belum beruntung Tapi ya mudah-mudahan alat ini Kedepan bisa saya pakai lagi Dan mudah-mudahan menangkap nyamuk Lebih banyak lagi nih guys Walaupun belum berhasil Tapi tetap saya akan pakai alat ini Bahkan ini bikin saya penasaran Dan next time akan saya coba Di kandang kambing atau di kandang ayam Yang memang banyak banget nyamuknya Bahkan bila perlu Saya taruh di kebun belakang Oke guys terima kasih Sudah melihat video ini Jangan lupa subscribe Like dan share ya guys Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berogato